Uang kertas tertua di Indonesia tercatat keluar pada tahun tahun 1782, di mana peredarannya hanya terbatas di kawasan Ambon, Banda, Batavia, Jakarta, dan Ternate. Uang ini dikeluarkan sampai tahun 1855, dan sedikit demi sedikit ada perbaikan di bidang bentuk dan penampilan, dan mulai memiliki nilai nominal dan pengamanan. Selamat menikmati! Namun, ketika kita sedang terburu-buru, terkadang barang seperti dompet tertinggal. Mencullah bank pertama yang mengenalkan ATM adalah bank niaga tahun 1987. Untuk mengudahkan masyarakat dengan tidak membawa uang kertas yang bisa saja menyebabkan kehilangan dompet yang besar untuk penyimpan uang. Maka, kartu ATM lah yang menggantikan uang kertas dalam berbelanja. Selamat menikmati! 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 Selamat menikmati!